Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Rahayu Rahayu Salam kebajikan juga Pertama-tama saya mengaturkan terima kasih kepada kawan-kawan media semuanya yang berikan hadir Kami pilih tempat ini karena ini terbuka Ada angin karena kita tidak kita mau kita pilih tempat yang cukup aman mengingat kini sekarang kita di dalam masa pandemi maka tempat ini Selanjutnya saya mau sampaikan apa yang dikatakan Pak Watman itu sangat betul Saya atas nama keluarga Johadi Kusumo merasa prihatin saya terus tanggah saja sangat prihatin dan saya merasa disolimi saya merasa dihina di fitnah anak saya sangat merasakan dan saya merasa mungkin apakah ini kebetulan atau tidak Sarah maju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan pas satu minggu, dua minggu sebelum pilkada kok ada berita begini mengenai Edi Prabowo dan kelompok yang ditahan dan dikaitkan dengan kami dengan keluarga Johadi Kusumo ya dikaitkan dengan Sarah dan yang saya mau sampaikan kepada kawan-kawan media bahwa keluarga kami sudah 34 tahun berbisnes di bidang kelautan nah kenapa saya jelaskan karena banyak tidak tahu 34 tahun sejak tahun 86 di bidang budidaya mutiara yaitu PT Bima ini ya PT Bima Saksi Mutiara nah sudah 34 tahun 5 tahun yang lalu bisnes mutiara itu sedang mulai mengalami mandat kami merugi terus terusan saja kami memiliki 214 karyawan di Nusa Tenggara Barat timbul ide 5 tahun lalu untuk ajukan kita mau melakukan diversifikasi di luar mutiara ada ide untuk tripang ide untuk lobster budidaya kepiting dan sebagainya ini kan kelautan nah khusus untuk lobster dilarang budidaya apalagi ekspor menteri yang lama melarang budidaya lobster maka kami tidak melakukan nanti kami tidak bikin budidaya lobster apalagi ekspor nah dengan berinteri baru yang kebetulan saja itu dari partai kami Gerindra kami ajukan dan waktu itu saya ketemu Pak Edi tahun lalu saya bilang Ed berapa kali saya wanti-wanti saya usulkan diberikan izin sebanyak-banyaknya saksi hidup ada di belakang saya saya bilang Ed kalau saya Ed buka aja sampai 100 perusahaan buka saja kompok tani kooperasi buka saja karena Pak Prabowo tidak mau monopoli saya tidak suka monopoli dan Partai Gerindra tidak suka monopoli sudah berkali-kali saya sampaikan nah bulan Mei kami ajukan kami ajukan izin untuk budidaya lobster itu bulan Mei sebulan kemudian kami dapat surat penetapan budidaya bukan lobster bukan ekspor lobster budidaya lobster dengan persyaratan-persyaratan kalau sudah dipenuhi tadi Pak Hotman katakan kan ada empat ada empat syarat baru bisa ekspor lobster sampai sekarang ini sampai detik ini kami belum dapat izin lobster dan kami belum melakukan ekspor lobster ini saya mau luruskan karena hampir semua kawan-kawan saya bahkan ada keluarga saya keluarga kami berpikir kami sudah punya izin lobster keluarga kami banyak pikir kami sudah punya banyak yang pikir kami sudah ekspor lobster sampai sekarang ini kami belum dan kami minta kepada media mohon itu diluruskan kami merasa dizolimi dan anak saya yang sibuk kampanye selama lima bulan tidak ada waktu untuk urus bisnis tidak ada waktu untuk urus bisnis so itu saja saudara-saudara kawan-kawan dari media mohon pengertian ya nah bahwa ada perusahaan namanya ACK saya juga baru tahu hari kemis yang lalu setelah Pak Edy ditangkap saya baru tahu satu hari kemudian ada perusahaan izin kargo atau for order namanya ACK atau apa ya saya gak tahu saya juga baru tahu hari kemis ACK atau A ini atau A ini saya gak tahu ya dan saya mau tegaskan keluarga kami termasuk Pak Prabowo tidak ada kaitan dengan perusahaan itu dan terus langsung saja kami merasa sangat-sangat dirugikan dengan eksistensi perusahaan itu dan pelaku-pelakunya ya so ini ini terima kasih Pak Hotman punya prakarsa untuk acara seperti ini ya ini yang saya mau sampaikan kepada kawan-kawan kenal kepada publik dan masyarakat ya supaya sini sebaik jelas ada kejelasan hal tersebut kami merasa dikorbankan kami merasa dizolimi dan saya terus-tanggah Pak Hotman saya menduga ada motivasi politik tertentu saya merasa ada motivasi politik tertentu untuk menjatuhkan nama keluarga kami kami sudah lama berbisnis tidak tidak pernah tidak pernah kami curang apalagi korupsi apalagi melanggar peraturan-peraturan yang berlaku ya ini yang saya mau sampaikan ya kami berniat untuk budidaya lobster stripang kepiting kami ingin Indonesia jadi superpower kelautan kami tidak mau negara lain seperti Vietnam yang menjadi pesaing kita kami tidak mau mereka melebihi kita mengungguli kita kita mau Indonesia yang unggul Pak Prabowo ingin Indonesia unggul bukan negara-negara lain maka kalau dikaitkan dengan ekspor benur yang saya kira kebangetan yang orang Jawa bilang kebangetan kelewatan saya kira begitu saya sedikit emosi maaf mungkin sebaiknya saya serahkan kembali ke Pak Hortman dan anak-anak terima kasih di kembali ke kembali ke Terima kasih.